PUL DAPI TV, TV-nya Umat Islam Dalam pembahasan sebelumnya Kita telah membaca Bagaimana Imam Ibn Qayyim Al-Jawziah memaparkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh dosa yang diperbuat oleh seorang hamba Kita sudah membaca ada 19 akibat yang ditimbulkan oleh dosa tersebut Sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang ke-20 Dari akibat-akibat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Imam Ibn Qayyim Al-Jawziah mengatakan Dan diantara akibat-akibat yang ditimbulkan oleh dosa terhadap diri seorang Bahasanya Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Menjurumuskannya ke dalam laknat Rasulullah SAW Rasulullah SAW melaknat Dan Allah SWT melaknat Para pelaku dosa itu Fa'innahu la'na ala ma'asi Rasulullah SAW melaknat dosa-dosa Dalam beberapa hadisnya Dan Rasulullah SAW tidak menyebut semua dosa masuk ke dalam laknat Atau Rasulullah SAW tidak menyebutkan semua dosa yang menyebabkan laknat beliau dan laknat Allah SWT Akan tetapi Akan tetapi Dosa-dosa yang tidak disebut Sebagai dosa yang menyebabkan laknat Seandainya dosa itu lebih berat daripada dosa-dosa yang disebutkan sebagai penyebab laknat Maka dosa yang lebih berat itu Lebih pantas untuk mendapatkan laknat Di sini Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Bukan menyebutkan Beberapa dosa yang disebut oleh Rasulullah SAW menyebabkan Laknat Allah dan laknat Rasulullah SAW terhadap pelakunya Di antaranya Ketua Imam Ibn Qayyim Fala'anal wa shimah wa mustawshimah Rasulullah SAW melaknat Perempuan yang membuat tato Atau yang meminta kepada orang lain untuk Membuatkan tato di badannya Wal-wasilah wal-mausulah Orang yang Perempuan yang menyambungkan rambut Atau yang meminta orang lain untuk menyambung rambutnya Wan-namisoh wal-mutanam misoh Perempuan yang Mencabut bulu mata Atau yang meminta orang lain untuk mencabutkan bulu mata Wal-washirah wal-mustawshirah Dan Perempuan yang Mengecilkan giginya Atau Meminta orang lain untuk mengecilkan giginya Ini Empat macam Dosa Yang menyebabkan Laknat Rasulullah SAW Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Pertama hadis Yang diribatkan Al-Imam Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat Perempuan yang menyambungkan rambut Atau meminta Orang lain untuk menyambung rambutnya Dan Perempuan yang membuat tato Di kulitnya Atau di badannya Dan yang meminta orang lain Membuatkan tato di badannya Hadis yang lain Yang diribatkan oleh Imam Muslim Juga menjelaskan Dari Al-Qamah Dari Abdullah Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud berkata Abda Ibn Mas'ud mengatakan Allah melaknat Perempuan-perempuan yang membuat tato Atau meminta orang lain membuatkan tato Dan perempuan yang mencabut bulu matanya Atau meminta orang lain untuk mencabut bulu matanya Dan perempuan yang mengecilkan gigi Karena ingin nampak lebih cantik Al-Mughayrat Mereka adalah orang-orang yang Merubah ciptaan Allah SWT Dulu Di zaman Di zaman dulu Biasanya orang-orang tua Yang sudah lanjut umurnya Ada perubahan di giginya Entah Maju ke depan Atau sedikit membesar Kemudian Giginya itu Diperkecil Ya Dikecilkan dengan menggunakan alat Dengan harapan Supaya nampak Seperti mudah kembali Ya Itu Yang dilakukan orang-orang dulu Di zaman sekarang Banyak orang yang Melakukan Behel Gigi Gigi yang Tidak teratur Tidak rapi Kemudian Di Rekayasa Dengan menggunakan Kawat atau behel Sehingga terlihat Rapi Supaya Terlihat Lebih indah Supaya terlihat Lebih cantik Atau lebih Lampan Ini Seharusnya Tidak dilakukan oleh Orang-orang muslim Karena Dikatakan Di sini Perbuatan Perbuatan seperti itu adalah Merubah Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Dalam kondisi Darurat Seandainya Keberadaan Keberadaan gigi yang tidak rapi Itu Membuat Atau berbahaya ke Mulut Atau berbahaya ke lidah Dan lain sebagainya Sehingga Membutuhkan Perbaikan Ada pun Bila keadaan gigi itu Tidak berbahaya Walaupun Nampak Tidak indah Karena Tidak rapi Tidak lurus Atau sebagian ke depan Sebagian ke belakang Ini Tidak perlu Dirubah-rubah Karena Merubah itu Berarti merubah Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Yang dikatakan Allah Abdullah Ibn Mas'ud Fabalag wa thalika Mura'atan Mibani as'ad Apa yang dikatakan Oleh Ibn Mas'ud ini Didengar oleh seorang Perempuan dari Bani as'ad Namanya Ummu Ya'qub Dimana Ummu Ya'qub ini Adalah seorang Perempuan yang Hafal Qur'an Umu Ya'qub ini Datang kepada Abdullah Ibn Mas'ud Menanyakan Apa yang dikatakan Oleh Ibn Mas'ud Kata Ummu Ya'qub Kepada Ibn Mas'ud Kenapa Anda mengatakan Bahwa Allah melaknat Perempuan yang Membuat tato Perempuan yang Mencabut Bulu matanya Perempuan yang Merubah Yang memperkecil Giginya Kemudian Ibn Mas'ud Menjawab Kata Ibn Mas'ud Bagaimana Aku tidak Melaknat Orang Yang Dilaknat oleh Rasulullah S.A.W Wa huwati kitabillah Dan Laknat itu Atau Pernyataan Rasulullah S.A.W Itu Ada dalam Al-Quran Ada dalam Kitabullah Bagaimana Bagaimana Al-Quran Lakad Karatu Mabayna Lau Hayl Mas' Mus'hab Pama Wajad Tuh Kata Ummu Ya'qub Aku Telah membaca Aku Hapal Al-Quran Dari awal Sampai Akhir Tapi Aku tidak Menemukan Bahwa Allah Melaknat Orang-orang Yang disebut Ini Bakalah Ibn Mas'ud Berkata Lain Kunti Karatihi Lakad Wajad Tapi Kata Ibn Mas'ud Kalau Engkau Membacanya Membacanya Dengan Benar Dengan Tadabur Maka Anda akan Mendapatkan Kata Ibn Mas'ud Kemudian Kala Allah Azza Wajalla Wama Atakum Rasul Fahuduhu Wama Nah Kuma An Hup Fahuduhu Allah Subhanahu Wadud Bermat Di Surat Al-Hashr Ayat 7 Wama Atakum Rasul Fahuduh Apa-apa Yang diperintahkan Alayhi Rasul Kepada Kalian Maka Laksanakan Lah Wama Nah Kuma An Hup Fahuduhu Dan Apa-apa Yang Beliau Larang Maka Tinggalkan Al-Kalian A Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Semua orang Yang beriman Semua muslim Harus Melaksanakan Perintah Allah Perintah Rasulullah Dan Menjauhi Larangannya Ketika Rasulullah Melanat Sesuatu Artinya Rasulullah Melarang Orang Untuk Melakukan Hal tersebut Maka Wajib Bagi Seorang muslim Untuk Meninggalkannya Fakalat Ilmar Umu Yaakub Belum Kuas Dengan Pernyataan Ibn Masud Walaupun Dia sudah Menerima Bahwa Memang Dalam Al-Quran Ada Perintah Untuk Melaksanakan Perintah Rasulullah S.A.W. Tentunya Mencakup Apa Yang Dinyatakan Oleh Ibn Masud Ini Ibn Masud Berkata Fa'in Niaro Syai'an Min Hada Alam Ra'at Dikal'an Ibn Masud Mengatakan Aku Melihat Sesuatu Yang disebutkan Oleh Oleh Itu Ada Pada Istri Kamu Kata Ibn Masud Ibn Habib Bangduri Coba Pergi Lihat Lihat Istri Saya Apakah Dia Memakai Tato Atau Mencabut Bulu Mata Atau Mengecilkan Gigi Kemudian Umuyakub Masud Menemui Istri Abdullah Yang Masud Dan Ternyata Dia Tidak Melihat Apa Yang Disebutkannya Pada Istri Ibn Masud Lalu Umuyakub Kembali Menemui Ibn Masud Dan Mengatakan Aku Tidak Melihat Apa-apa Di Istrimu Maka Kata Ibn Masud Seandainya Seandainya Kamu Menemukan Atau Melihat Apa-apa Yang Dilaknat Tadi Ada Pada Istriku Aku Tidak Akan Menggabul Tidak Tidak Ini Terbaik Baik Bagi Seseorang Matanya Hidungnya Giginya Semuanya Berada Dalam Kondisi Yang Terbaik Sebagaimana Yang Dikatakan Allah Subhanahu Wata'ala Laka Salak Nal Insana Diasan Nita Kuin Maka Tidak Boleh Seseorang Beranggapan Ada Yang Lebih Baik Daripada Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Misalnya Orang Beranggapan Hidungnya Kurang Mancung Kemudian Dioperasi Supaya Mancung Kemudian Alisnya Terlihat Kurang Bagus Kemudian Dikerok Diganti Dengan Alis Buatan Dan Lain Sebagainya Perbuatan Perbuatan Seperti itu Adalah Perbuatan Yang Disebut Dengan Tagiru Khalkillah Merubah Ciptaan Allah Menyebabkan Pelakunya Masuk Dalam Laknat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dan Laknat Allah Subhanahu Wata'ala Ya Termasuk Semua Bukan hanya Muka kita Semua Anggota Badan Kita Jari Jari Tangan Kita Kemudian Kaki Dan Lain Sebagainya Termasuk Maaf Misalnya Payudara Seorang Perempuan Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Dalam Kondisi Yang Terbaik Kemudian Orang Banyak Banyak Perempuan Yang Merasa Payudaranya Terang Bagus Kemudian Menanam Silikon Di Payudaranya Supaya Terlihat Lebih Bagus Ini Adalah Perbuatan Merubah Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menyebabkan Laknat Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Di antara Dosa-dosa Yang Disebutkan Rasulullah Sallallahu Menyebabkan Laknat Adalah Memakan Riba Jabir Ibn Abdillah Dalam Hadis Yang Dilibayatkan Oleh Imam Muslim Dalam Suhih Mengatakan La'ana Rasulullah Sallallahu A'kil Riba Wa Muwakilahu Wa Katibahu Wa Syahidaihi Wa Kala Hum Saw Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Melaknat Orang Yang Memakan Riba Pertama Yang kedua Orang Yang Menyebabkan Orang Ini Memakan Riba Yang ketiga Orang Yang Menulis Transaksi Riba Kemudian Yang Keempat Orang Yang Dua Orang Saksi Yang Menyaksikan Transaksi Riba Ini Secara Umum Riba Itu Ada Dua Jenis Yang Pertama Riba Dalam Jual Beli Yang Kedua Riba Dalam Utang Riba Dalam Jual Beli Adalah Penukaran Dua Benda Yang Termasuk Benda Benda Ribawi Yang Disebut Dengan Benda Ribawi Adalah Emas Perak Kemudian Makanan Poko Bila Emas Ditukar Dengan Emas Satu Gram Emas Ditukar Dengan Satu Gram Emas Ini Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Satu Gram Emas Ditukar Dengan Dua Gram Emas Ini Termasuk Dalam Riba Kemudian Kalau Emas Ditukar Dengan Perak Ini Boleh Berbeda Boleh Berbeda Tetapi Harus Tunai Ya Kedua-duanya Tunai Tidak ada Yang Diakhirkan Misalnya Satu gram Emas Ditukar Dengan Dua puluh Gram Perak Itu Harus Serah Terima Langsung Di tempat Tidak ada Yang Diakhirkan Jadi Kalau Ada Yang Diakhirkan Salah Satunya Maka Termasuk Riba Nasa Riba Nasi Nah Di zaman Sekarang Mungkin Dalam Penukaran Mata Uang Kita Boleh Menukar Rupiah Dengan Dolar Rupiah Dengan Real Dan Lain Sebagainya Maka Penukaran Itu Harus Berlangsung Di tempat Kalau Dolar Dengan Rupiah Dolarnya Diberikan Kemudian Rupiah Diberikan Walaupun Nilainya Sesuai Dengan Kesepakatan Kemudian Dalam Makanan Poko 10 Gram 10 Kilogram Beras Kalau Ditukar Dengan 10 Kilogram Beras Itu Tidak Masalah Tapi Kalau 10 Kilogram Beras Ditukar Dengan 15 Kilogram Beras Itu Adalah Riba Walaupun 10 Kilogram Beras Ini Beras Yang Kualitas Nomor Satu Yang 15 Kilogram Beras Ini Kualitas Nomor Dua Tapi Penukaran Benda Sejenis Makanan Pokok Yang Sejenis Dimana Salah Satu Salah Satu Yang Ditukar Itu Lebih Dari Yang Lain Itu Termasuk Riba Itu Riba Dalam Tukar Menukar Atau Dalam Jual Beli Nah Yang Lebih Berbahaya Ada Riba Dalam Pinjam Meminjam Yang Paling Banyak Terjadi Sekarang Dimana Bila Bila Seseorang Meminjam Uang 100 Juta Misalnya Kemudian Dia harus Mengembalikan Sepakat untuk Mengembalikan 120 Juta Kelebihan 20 Juta Baik Dibayar Langsung Satu Kali Yang 20 Jutanya Itu Ataupun Yang 20 Jutanya Ini Dicicil Dalam Tempo 10 Bulan Misalnya 12 Bulan Nah Yang Disebut Dengan Akhil Riba Adalah Orang Yang Meminjamkan Uang 100 Juta Kemudian Mengambil Pengembalian 120 Juta Mensyaratkan Pengembalian 120 Juta Maka Yang 20 Jutanya Ini Adalah Riba Ini Yang Memakan Riba Kemudian Orang Yang Meminjam Uang 100 Juta Kemudian Dia Mengembalikan 120 Juta Ini Adalah Mukil Orang Yang Memberikan Riba Untuk Dimakan Oleh Pemakan Riba Kemudian Kalau ada Orang Yang Mencatat Transaksi Itu Dan Menyaksikan Transaksi Itu Itu Semuanya Termasuk Dalam Laknat Allah Subhanahu Termasuk Dalam Laknat Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Rasulullah Mengadakan Hum Sawah Mereka Semua Sama Lihat Betapa Ruginya Betapa Ruginya Kalau Kita Meminjam 100 Juta Kemudian Mengembalikan 120 Juta Kita sudah Rugi 20 Juta Yang Lebih Besar Kerugian Kita Adalah Laknat Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Juga Laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang Yang Meminjam Ini Rugi Dunia Akhirat Sedangkan Orang Yang Memakan Riba Dia Mendapatkan Keuntungan Dari 100 Juta Dia Dapat Keuntungan 20 Juta Di dunia Dia Untung Tapi Dia Sebenarnya Rugi Karena Apa Dia Mendapatkan Laknat Mendapatkan Laknat Rasulullah Sallallahu 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 Dia Dia Mendapatkan Keuntungan Dunia Tapi Dia Masuk Dalam Laknat Apalagi Betapa Ruginya Kalau Dia Tidak Mendapatkan Apa- Apa Tapi Termasuk Dalam Laknat Allah Dan Rasulullah Sallallahu 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 Riba Betapa Jahatnya Riba Betapa Berbahayanya Riba Imam Al-Qurah Rahimahullah Imam Darul Hijra Ulama Besar Yang Meninggal Tahun 179 Hijra Ahli Hadis Yang Mengumpulkan Semua Ilmu Ulama Madinah Di Zamannya Yang Pekerjaan Setiap Harinya Mengajarkan Hadis Di Masjid Rasulullah Sallallahu 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 Suatu Ketika Didatangnya Oleh Seseorang Seorang Laki-laki Dia berkata Ya Imam Aku Tadi Melihat Di jalan Tadi Melihat Seorang Laki-laki Yang Mabuk Dan Dia Loncat-loncat Ke atas Ingin Mengambil Bulan Saya Berpikir Betapa Jeleknya Orang Ini Betapa Busuknya Orang Ini Kenapa Dia mabuk Apa yang menyebabkan Dia mabuk Dia minum Khomer Maka Saya berkata Kalau Ada Makanan Yang lebih Jelek Dari Khomer Saya Ceraikan Istri Saya Saya Mengatakan Kalau Ada Makanan Yang Lebih Jelek Dari Khomer Saya Cerikan Istri Saya Bagaimana Perkataan Saya Ini Wahai Imam Kata Orang Itu Imam Malik Tidak Langsung Menjawab Dia Mengatakan Beri Saya Waktu Kamu Pulang Nanti Besok Kembali Pergi Kemudian Besoknya Datang Lagi Mengatakan Bagaimana Jawaban Pertanyaan Saya Kata Imam Malik Oh Belum Kamu Pergi Lagi Besok Datang Lagi Pergi Lagi Besok Datang Lagi Setelah Bertemu Dengan Imam Malik Imam Malik Mengatakan Kamu Harus Menceraikan Istri Kamu Karena Aku Membaca Al-Quran Seluruhnya Dan Aku Membaca Hadis-hadis Rasulullah Seluruhnya Nantinya Imam Malik Di hari pertama Membaca Al-Quran Dari awal Sampai akhir Kemudian Di hari kedua Membaca Sunnah-sunnah Hadis-hadis Rasulullah Yang Ia Kumpulkan Dalam Kitab Al-Muatta Saya Baca Imam Malik Saya Baca Al-Quran Seluruhnya Dan Saya Baca Hadis Seluruhnya Saya Tidak Mendapatkan Makanan Yang Lebih Jelek Dari Ribah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengumumkan Peperangan Terhadap Orang Yang Memakan Ribah Yang Yang Dimaksud oleh Imam Malik Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di surat Al-Baqarah Ayat 179 Ba'il Lam Taf'alu Fa'adhanu Biharbim Min Allah War Rasul Yang Sebelumnya Allah Beriman Ya Ayat Al-Baqarah Ta'ala Wa Wa Zaru Ma Baqya Min Riba Wahai Orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Tinggalkan Sisa Riba Apabila Kalian Tidak Melakukan Itu Fa'adhanu Biharbim Min Allah War Rasul Maka Siaplah Dengan Peperangan Dari Allah Dan Rasul Tidak Ada Makanan Yang Menyebabkan Allah Memerangi Seorang Selain Riba Maka Riba Itu Lebih jelek Bada Khumar Itu Yang dimaksud Oleh Imam Malik Rahimahullah Betapa Jeleknya Riba Betapa Buruknya Riba Walaupun Di Zaman Kita Sekarang Ketika Sistem Perekonomian Di Dunia Berjalan Di Atas Riba Seolah Manusia Tidak Bisa Lepas Dari Riba Seolah Olah Manusia Tidak Bisa Melakukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Tanpa Riba Tentunya Ini Berbahaya Kalau Seorang Muslim Menyerah Menyerah Pada Keadaan Dan Tidak Berusaha Melepaskan Dirinya Dari Dari Tidak Ada Alasan Kalau Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Harus Kita Tinggalkan Kita Tidak Baga Beralasan Karena Ini Karena Itu Karena Apa Alasan Itu Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Hati-hatilah Dari Riba Yang Akan Mencelakakan Kita Kemudian Imam Nukai Menyebut Kemali Wala'anal Muhallil Wal Muhallal Lahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melaknat Orang Yang Melakukan Nikah Tahlil Dan Orang Yang Menjadi Wasilah Nikah Tahlil Yang Dimaksud Dengan Nikah Tahlil Adalah Kalau Seorang Perempuan Sudah Ditalak Tiga Oleh Suaminya Seorang Laki-laki Mentalak Tiga Seorang Perempuan Kalau Sudah Jatuh Talak Tiga Perempuan Ini Tidak Boleh Dikahi Lagi Oleh Mantan Suaminya Baru Boleh Dinikahi Lagi Baru Boleh Nikah Lagi Dengan Mantan Suaminya Kalau Si Perempuan Ini Menikah Dengan Laki-laki Lain Kemudian Ditalak Satu Dua Tiga Talak Tiga Kemudian Sudah Habis Idahnya Baru Boleh Menikah Lagi Dengan Suami Yang Pertama Atau Mantan Suamin Yang Pertama Ada Orang Orang Yang Mungkin Kerana Dorongan Hawa Nafsu Godaan Setan Dia Menceraikan Mentalak Istrinya Talak Tiga Padahal Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah S.A.W. Itulah Memberikan Berbagai Macam Cara Agar Seorang Laki-laki Tidak Mentalak Istrinya Talak Itu Adalah Solusi Terakhir Akan Dabi Banyak Orang Yang Dibisiki Oleh Setan Dia Mentalak Tiga Istrinya Kemudian Setelah Mentalak Tiga Ini Dia Menyesal Ingin Kembali Menikah Dengan Si Mantan Istrinya Ini Tapi Dia Tahu Bahwa Tidak Bisa Dia Tidak Bisa Menikah Dengan Mantan Istrinya Ini Kecuali Harus Menikah Dulu Istrinya Ini Menikah Dulu Dengan Laki-laki Lain Dan Ditalak Tiga Lalu Untuk Memudahkan Keinginannya Meluluskan Keinginannya Menikahi Menikahi Mantan Istrinya Yang sudah Ditalak Tiga Ini Dia Minta Seseorang Untuk Menikahi Mantan Istrinya Kemudian Menceraikannya Dia Minta Seorang Laki-laki Temannya Ataupun Siapa Untuk Menikahi Untuk Menikahi Mantan Istrinya Ini Kemudian Tidak Digauli Dan Diceraikan Nah Ini Orang Yang Menikahi Mantan Istri Ini Dengan Tujuan Untuk Menghalalkannya Atau Untuk Membolehkan Si laki-laki Ini Menikahinya Lagi Ini Disebut Muhallil Orang Yang Menghalalkan Dan Suami Mantan Suami Ini Disebut Muhallal Lahu Ini Kedua Orang Ini Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Kenapa Karena Dia Melakukan Hilah Atau Siasat Untuk Menghalalkan Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Dia Menikahi Si perempuan Ini Bukan Karena Keinginannya Untuk Hidup Bersama Si perempuan Ini Tapi Dia Ingin Menjadikan Jalan Bagi Si Laki-laki Mantan Suami Yang Pertama Ini Untuk Menikahinya Kembali Nah Perbuatan Seperti Ini Mengakali Syariat Mengakali Syariat Adalah Perbuatan Yang Menyebabkan Laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbeda Tentunya Dengan Kalau Ini Suami Mentalak Istrinya Talak Tiga Kemudian Setelah Habis Idlahnya Si perempuan Ini Mantan Istrinya Ini Menikah Dengan Laki-laki Lain Keinginan Sendiri Keinginan Si perempuan Ini Keinginan Si laki-laki Ini Kemudian Hidup Bersama Kemudian Setelah Beberapa Waktu Ada masalah Kemudian Diceraikan Satu Dua Tiga Setelah Talak Tiga Terlah Habis Idahnya Nah Kemudian Si Mantan Suami Pertama Ini Ingin Menikahinya Lagi Ini Tidak Apa Karena Pernikahan Penyelang Ini Penyelang Kedua Ini Dilakukan Secara Wajar Dan Bukan Sebuah Akal-akalan Untuk Menghalalkan Yang Diharamkan Alah Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Imam Dukai Mengatakan Wala'ana Sadid Allah Melaknat Penjuri Dalam Hadis Yang Diwayatkan Alah Imam Bukhari Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bisabda La'anallahu Sadiq Yasrikul Bayudota Watukta'u Yaduhu Wayasrikul Habla Watukta'u Yaduhu Allah Melaknat Pencuri Yang Mencuri Telur Kemudian Dipotong Dangannya Dan Mencuri Tali Kemudian Dipotong Dangannya Hadis ini Menunjukkan Kedugian Besar Yang Dialami Oleh Orang Yang Melakukan Pencurian Di dunia Dia Harus Dipotong Pangannya Kemudian Mendapatkan Laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melaknat Orang Yang Minum Khomer Dan Yang Menuangkannya Menuangkan Khomer Itu Dari Botol Ke Gelas Misalnya Wa Asiruha Dan Yang Memeras Memproduksi Khomer Wa Mu'tasiraha Yang keempat Orang Yang Meminta Yang Meminta Dilakukan Pemerasan Khomer Atau Orang Yang Meminta Produksi Khomer Yang Kelima Wa Ba'i'aha Orang Yang Menjual Yang Kenama Mustarihaha Orang Yang Membelinya Menjual Khomer Walaupun Tidak Minum Tidak Minum Hanya Menjual Membeli Membeli Untuk Orang Lain Bukan Untuk Dia Minum Kemudian Wa'akilu Samaniha Dan Yang Ketujuh Orang Yang Mendapatkan Keuntungan Dari Khomer Itu Dari Penjualan Khomer Yang Kedelapan Wa'ah Minuh Orang Yang Membawanya Orang Yang Mengangkut Ya Memikul Ya Atau Membawanya Dengan Mobil Dengan Truk Dengan Motor Dan Lain Baginya Membawa Khomer Itu Kemudian Sampai Kepada Orang Yang Meminum Ya Kemudian Wal Mahmul Dan Orang Yang Dibawakan Padanya Disini Allah Subhanahu Atta Melaknat Sembilan Orang Sembilan Pihak Yang Berhubungan Dengan Khomer Walaupun Satu Orang Yang Minum Yang Minum Satu Orang Tapi Dosanya Didapatkan Oleh Semua Orang Yang Berhubungan Dengan Semua Orang Yang Menjadikan Menjadi Perantara Sampainya Khomer Itu Kepada Orang Yang Meminumnya Maka Hati Hatilah Ya Jangan Sampai Kita Termasuk Orang Yang Menjadi Mata Rantai Sampainya Khomer Kepada Seorang Yang Meminum Termasuk Diantaranya Tentunya Memberikan Izin Diedarkannya Khomer Ini Berdasarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Dilihatkan Oleh Abu Dawud Rasulullah Sallallahu 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 Bila seorang Mempunyai Satu petak tanah Berdampingan Dengan petak tanah Milik orang lain Kemudian Ada batas-batas yang jelas Kemudian Orang ini Memindahkan Batas ini Atau merubah Batas ini Menggeser batasnya Ke bagian orang lain Sehingga Bagiannya lebih besar Mengambil bagian Dari Milik orang lain Bahwa perbuatan yang Banyak dilakukan oleh orang Baik secara kecil-kecilan Ataupun Secara besar-besaran Artinya Mengambil Bagian Tanah Orang lain Dengan Dengan Cara yang batil Allah melaknat Seorang yang melaknat Kedua orang tuanya Wa la'ana man zabaha Di ghairillah Allah melaknat Orang yang menyembeli Bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Wa la'ana man ahdasa hadasan Awa awa muhtisan Dan Allah melaknat Orang yang melakukan Perbuatan jahat Dan Yang Memfasilitasi orang Melakukan perbuatan jahat Atau melindungi orang Yang melakukan Kejahatan Ini semua Terangkum dalam Hadis Yang diwati oleh Imam Muslim Rasulullah S.A.W. Bersabda La'ana La'anallahu Man la'ana Walidahu Allah melaknat Orang yang melaknat Orang tuanya Wa la'anallahu Man zabaha Di ghairillah Dan Allah melaknat Orang yang menyembeli Bukan Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Wa la'anallahu Man ahwa muhtisan Dan Allah Melaknat Orang yang melindungi Pelaku kejahatan Wa la'anallahu Man ghayyara Manara Al-Ardi Dan Allah Melaknat Orang yang Merubah Batas-batas Tanah Kemudian Wa la'ana Manittah Hoda Syai'an Fihru Ghorodhan Yarmih Bisam Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah S.A.W. Melaknat Orang yang Menjadikan Masuk Bernyawa Sebagai Sasaran Anak panah Atau Sasaran Tembah Adanya Menjadikan Sekor Binatang Misalnya Ayam Atau Domba Atau Apa Kemudian Dijadikan Sasaran Sasaran Anak panah Lomba Panahan Misalnya Dengan Sasarannya Makhluk Bernyawa Atau Lomba Menembak Dengan Sasarannya Makhluk Bernyawa Ini Sesuai Dengan Hadis Dari Abdullah Bin Abi Aufa Bahasanya Seorang Menjadikan Ada Seorang Laki-laki Menjadikan Seekor Ayam Jadi Sasaran Anak Panah Kemudian Dia Mengatakan La Anak Sallallahu Aleyhi Wasallam Manit Taha Zat Zat Ruhi Gharadhan Dia Mengatakan Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Melaknat Orang Yang Menjadikan Makhluk Bernyawa Sebagai Sasaran Anak Panah Kemudian Wala Anal Makhannasin Minar Rijal Wa Mutarajilat Minan Nisa Juga Allah Dan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Melaknat Laki-laki Yang Menyerupai Perempuan Dan Perempuan Yang Menyerupai Laki-laki Dari Ibn Abbas Radiyallahu Anbu Dia berkata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam La Anan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Al Makhannasin Minar Rija Wa Mutarajilat Minan Nisa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Melaknat Laki-laki Yang Menyerupai Perempuan Dan Perempuan Yang Menyerupai Laki-laki Dan Rasulullah Mengatakan Akhrijuhu Mimbu Yudiku Kalau Ada Yang Seperti Itu Kalau Ada Laki-laki Yang Bertingkah Seperti Perempuan Sebaliknya Perempuan Yang Bertingkah Seperti Laki-laki Keluarkan Dari rumah Kalian Nah Yang dimaksud Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tentunya Ini Seperti Yang Terjadi Di zaman Sekarang Orang-orang Yang Merasa Tidak Cocok Dengan Kelamin Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Ingin Merubah Kelaminnya Atau Orang-orang Yang Lebih Merasa Pas Untuk Bertingkah Seperti Tingkah Lawan Jenisnya Perempuan Berdandan Seperti Laki-laki Atau Sebaliknya Laki-laki Yang Berdandan Seperti Perempuan Dan Ini Yang Lebih Banyak Laki-laki Yang Bertingkah Berdandan Melebihi Bahkan Kadang Dandannya Melebihi Dandanan Perempuan Yang Sebenarnya Ini Perbuatan Yang Dilaknat Oleh Allah Dan Rasul Kemudian Allah 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 Orang-orang Yang Membuat Gambar Dalam Hadis Yang Dibaitkan Imam Al-Bukhari Rasul Rasulullah Melarang Melarang Penjualan Anjing Dan Juga Pelacuran Dan Rasulullah Melaknat Orang-orang Yang Membuat Gambar Yang Membuat Gambar Disini Maksudnya Adalah Gambar Makhluk Bernyawa Kemudian Kemudian Juga Wala'ana Man Amila Komalut Wala'ana Man Amila Amala Kaumilut Allah Melaknat Orang Yang Melakukan Perbuatan Seperti Perbuatan Kaum Nabi Lut Homoseksual Wala'ana Man Sabba Abahu Ammahu Dan Allah Melaknat Orang Yang Menghina Bapak Dan Ibunya Wala'ana Man Kamha Ma'ana Tariq Dan Melaknat Orang Yang Menyimpangkan Orang Yang Buta Dari Jalan Yang Sebenarnya Wala'ana Man Atabahi Matan Dan Allah Melaknat Orang Yang Menyetubuhi Bidatang Ini Sesuai Dengan Hadis Yang Dibatkan Oleh Al-Bayhaqi Dalam As-Sunnah Nul-Kubra Dari Abdullah Ibn Abbas Bahasanya Rasulullah S.A.W. Bersabda La'anallah Mantawalla Ghaira Mawalih Allah Melaknat Orang Yang Meminta Wala' Atau Loyalitas Dari Yang Bukan Haknya Maksudnya Dulu Ketika Ada Perbudakan Orang Orang Memerdekakan Hamba Sahaya Maka Hamba Sahaya Yang Dimerdekakan Itu Disebut Maula Untuk Orang Yang Memerdekakan Kemudian Kemudian Ini Padahal Padahal Dia Tidak Termasuk Laknat Termasuk Dalam Laknat Allah Subhanahu Dan Allah Dan Melaknat Orang Yang Menyesatkan Orang Buta Dari Jalannya Dan Allah Melaknat Orang Yang Melaknat Yang Menghina Mencelak Kedua Orang Duhannya Dan Allah Melaknat Orang Yang Menyembeli Bukan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Melaknat Orang Yang Menyitubihi Binatah Dan Allah Melaknat Orang Yang Melakukan Perbuatan Koum Lut Rasulullah Sallallahu Menyebut Tiga Kali Laknat Bagi Orang Yang Melakukan Homoseksual Melakukan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Koum Lut Ini Diantara Dosa-dosa Yang disebut Oleh Rasulullah Sallallahu Yang Menyebabkan Laknat Maka Dosa-dosa Yang Lain Yang Sama Dengan Yang Disebutkan Atau Apalagi Yang Lebih Berat Dari Yang Disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Berarti Termasuk Dalam Laknat Artinya Semua Dosa Itu Menyebabkan Pelakunya Dilaknat Oleh Allah Dan Rasul Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Taufik Dan Membimbing Kita Selalu Untuk Tidak Terjermus Dalam Laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Meninggalkan Segala Apa Yang Dilarang Oleh Allah Dan Rasul Assalamuala Buldabit Buldabit TV TV TV-nya Umat Islam Dilarang 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 Terima kasih.